jangan lupa subscribe like comment share Cong Oke emang jadi sobat-sobat semuanya dan warga Roblox semuanya hari rumah akan berada semoga kalian setel terus nah buset tuh warga Roblox ngapain tuh waw dia mau kerja kali ya Oke fokus ke reviewnya jadi di video kali ini kita mau mencobain sebuah mobil yang kemarin ya kemarin tuh ada rework mobil ya ada beberapa sih kayaknya ada lima deh kita coba salah satu-satu dulu cuy dan kita mau semua cuman anggung lah langsung aja ini kita coba yaitu ini dia mas datri nah ini mas datri baru nih ya jadi kemarin baru rework nih mobil ini dan pokoknya semua serba baru nih dari mobil ini jadi kali ini kita coba yang versi hatchback dan saya dan jadi lebih bagus mana apakah sama atau tidak simak nah lu pada tonton video ini sampai habis mungkin kalian yang pengen membeli mobil ini tapi bingung bagus mana bisa lihat video ini Oke kita coba yang versi hatchback dulu jadi kalau dari depan dia gini ya dan untuk lampunya dia depan-lapang eh depan-lapang itu ngomong apa sih gua cocok lampu depan dan lampu belakang itu udah full 3D jadi ya mungkin cocok buat kalian yang suka lampu 3D 3D gitu dan mau kedua mobil ini dia sama-sama punya fitur high beam jadi termasuk yang sedan juga dia sudah punya fitur high beam dari depan dia gini samping bannya dia gini alright ada wifernya juga dan ada sunroofnya juga dia ya belakang nah ini dia versi hatchback gini ya jadi kurang lebih dari belakang dia gini kita coba shift-l aja ya ini lampunya tuh kalian bisa lihat detail ya karena ya lampu 3D jadi mantep banget ada emblem Sky aktif ini kode mesin dari si mobil ini ada Mazda 3 tapi ya di kalau di game ini disamarin ya atau di playstation jadi misada-misada oke jadi langsung aja dan dibawah ada muffler dua biji palsu atau kagak nih oke plat udah putih jadi ya semua rata-rata mobil-mobil disini udah plat putih ya tapi ada sebagian juga yang belum belum jadi ya udah oke jadi itu dia dari Mazda 3 yang hatchback kita coba rasanya gimana sama oh ya kita lupa nyalain air dulu ini dia lampu sand lampu mundur lampu mundur disini ya lampu rem ada hemong stop lamp lampu malam tapi lebih keliatan malam hari ya dari depannya gini lampunya lampu jauh nah karena dia nggak di mobilnya negara fog lampnya jadi nggak bisa mencet fog lamp ya lampu dim nah jadi mantep banget ya oke jadi langsung aja kalau dari fiturnya udah lengkap ya termasuk AIP dia jadi lengkap nih AIP mana ya biasanya di offroad sensitif ya oh ya mesti turun dulu ya blow on bentar nih kita coba test up ya Nah kalian bisa dengerkan suaranya ya mobil ini ada air suaranya gimana mah suaranya nih lu pada dengerin aja nih suaranya kayak gini baru ya nih kayak baru nggak sih ya pokoknya lu pada nilai sendiri aja ya soalnya gua kayaknya baru pertama kali ini review Mazda ini deh jadi gua nggak tahu tuh yang before-nya itu kayak gimana langsungnya di sini gua suka ya langsungnya tuh sangar gitu jadi kesan mewahnya tuh ada coy jadi ini dia dari sih Mazda hasback gimana yang versi sedannya emang ini dia versi sedannya dia sama-sama dijual di Mazda Bandung ya jadi kalau kalian pengen mobil ini Mazda Bandung dealernya di situ tanpa game pas harganya biasanya kalau nggak salah 500 jutaan ya jadi kalian bisa lihat aja tuh harganya tadi ya Oke belakang gini ini versi sedang emblemnya sama Skyaktiv-g misada 3 emblemnya ini Mazda baru ya muffler dua lampunya gini nah ini uniknya kalau yang di sedan ini dia scene-nya tuh sampai sini guys nanti kita lihatin ya samping depan depannya kayak gini sama-sama dia sudah punya fitur high beam pokoknya udah segala macem ada coy paket komplit nah ini nih lampu send ya ada dong waduh nge-like sabar ya biasa coi nge-like biasa lah ya maklum coy kelasnya sama ya baru nih kelasnya gua baru dengar mobil yang kelasnya gini ya mungkin ada kali ya beberapa mobil mungkin ya cuman gua baru nemu ya mobil ini maksudnya gitu lampunya gini lampu mundunya disini lampu remnya disini dan ada emom stove lemnya disini Oke ini dia detailnya mobilnya udah diriwok Udim lampu utama lampu jauh karena disini nggak ada kok lemnya dari mobilnya jadi nggak bisa pencet ya udah jadi itu dia fiturnya dia sama-sama lengkap ada aib juga di suaranya gimana man suaranya samalah nah suaranya samalah jadi kurang lebih seperti itu dari si Mazda 3sback dan sedan lantas kalau dari segala medan man kayak gimana boleh enggak kita coba dari segala medan nih nah jadi kalau kita coba test frame untuk mobil ini ya menurut kita sih pakem ya jadi bukan berarti pakem itu pakem banget ya enggak ya pokoknya pakem lah ya dengan cepatan segitu ya tapi mungkin di atas 200 mungkin agak kurang pakem ya jadi ya kalau misalkan agak kurang pakem tinggal upgrade aja tapi ya dengan kecepatan dia di bawah 200 kita coba ya segitu juga pakem sih ada seputarannya enak ya reseputannya kecil gitu kan jadi nampak lah buat manuver mah ya kan offroad gimana nah untuk offroad kedua mobil ini dia sama-sama bisa jadi easy nggak usah ditanya lagi mau yang track tanjang man kalau terobos aja dia agak sulit nanti tanjangan satu yang offroad itu dia agak sedikit sulit ya jadi ya ya tinggal diselain aja sih kalau di offer nah oke okean aja dan tergantung dari kalian tapi jelas mobil ini ya kurang lebih gitu ya lalu kalau dari handling memang untuk mobil ini handlingnya enak nih jadi mantap banget jadi ya menurut kita ya handling segini mah enak lah ya apalagi kalau cepatannya tinggi mungkin sekali belok kalau di tog itu enak kali ya sabi gitu kan aksesorisnya nah disini di mobil ini ada asesorisnya baru ya jadi ini yang Mazda 3 sedan dan ini yang Mazda 3 hatchback selamat menikmati ya agak berbeda ya jadi mantap banget dari Nanja gimana ya untuk dari Nanja kedua mobil ini dia sama-sama bisa dia maksimal kesempatan 23 km per jam deh kalau nggak salah duanya stop and go GG rentangan ya agak kelamaan sih ngeglosor ya jadi well gitu deh ya udah oke sih offroad puncak gimana nggak bisa jadi itu mungkin tergantung dari kalian atau mungkin terlalu mundur segala macem mungkin lupa dan coba sendiri aja tapi kita coba ya kalau lebih seperti itu kalau dari segala medan sih menurut kita untuk mobil ini kurang ya Oh speednya Mang berapa sih dari mobil ini tuh sabar coy untuk speednya sama atau enggak nah untuk mobil Mazda ini dia sama-sama ya jadi peru mobil itu dia sama-sama 210 km per jam tapi itu masih pakai limiter ya jadi kalau misalnya kita udah hapus limiter untuk Mazda 3 ini yang hatchback bisa sampai di 270 ke atas dan untuk di jalan lurus doang untuk mobil ini dia bisa sampai di 220 untuk yang sedangnya gimana jadi untuknya sedangnya sama ya 210 pakai limiter kalau kita hapus limiter dia sampai di 270 atas kalau jalan lurus doang dia sama 220 jadi tuh ya kalau dari segala to speed selain 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 nilai disini Hai oke man jadi mungkin kayak gitu aja kurang lebihnya ya kalian bisa koreksi aja dibawah jadi thank you video buat kalian nonton video ini sering-sering aja pengalaman kalian pakai kedua mobil ini jadi jangan lupa subscribe like juga sebanyak dan komen juga di bawah Oke sampai jumpa di next video robbox masih disurium vanous guys bye 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 ndak tt tt hi sub indo by broth3rmax